Bulan Ramadhan menjadi bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam. Keistimewaan Ramadhan dibandingkan dengan bulan lainnya adalah banyaknya pahala yang dilepat gandakan karena terdapat puasa Ramadhan yang diwajibkan. Bahkan dalam bulan Ramadhan terdapat malam Laila Turqadar, di mana kutaman malam Laila Turqadar adalah di mana Al-Quran diturunkan sehingga merupakan malam yang paling istimewa di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan hendaknya kita selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Ada banyak pahala tadarus di bulan Ramadhan yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah 1. Mendapat syafa'an Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafa'an bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis Riwayat Muslim Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafa'an kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Hakim 2. Mendapat Barakah Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Bacalah oleh kalian 2 bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya 2 awan besar atau 2 kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak mampu menghadapinya. Hadis Riwayat Muslim Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radiyallahu anhu berkata, Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Akan ditinggalkan Al-Quran pada hari kiamat kelak oleh orang-orang rajin membacanya, dan senantiasa rajin beramal dengannya. Yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, keduanya membela orang-orang yang rajin membacanya. Hadis Riwayat Muslim 3. Mendapat Pelajaran Allah s.w.t. berfirman, yang artinya, Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, Supaya mereka mendadap buri atau memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sojj ayat 29 4. Menjadi umat yang baik Dari sahabat Usman bin Affan r.a. berkata, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Bukhari 5.027 5. Pahala yang berlipat ganda Dari umul mu'minin, Aisyah berkata, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya, Yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun dia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, Maka baginya dua pahala. Al-Bukhari, Muslim Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, Maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Hadis riwayat Ad-Tirmizi Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang maksudnya, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang mendengar satu ayat dari pada kitab Allah ta'ala, Al-Quran, Ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganah. Siapa yang memacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Enam, Jauh dari sifat munafik Dari sahabat Abu Musa al-Assyari r.a. berkata, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Perumpamaan seorang mu'min yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah Al-Trujah, Aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mu'min yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah zam atau kurma. Tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah rayahana. Aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan bagi seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah. Tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Al-Bukhari, Muslim. Dalam hati orang munafik, tidak ada kebaikan padanya. Munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai muslim namun hatinya kafir. Kaum munafik inilah yang Allah sebutkan dan peringatkan dalam firmannya. Di antara manusia ada yang mengatakan, Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 8 hingga 10. 7. Mendapat jiwa yang tenang Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah S.W.T. Sedang mereka membaca kitabnya dan mengkanyinya. Melainkan mereka akan dilimpahkan ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Memberikan mahkota pada orang tua di hari kiamat. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda maksudnya, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota hari kiamat. Cahayanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalau demikian itu matahari berada di rumahmu, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini? 9. Diangkat derajatnya Bersabda Rasulullah S.A.W. yang maksudnya, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir hayat yang engkau baca. 10. Mendapat pahala sedekah Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa mereka, wahai Rasulullah S.A.W. menjawab Mereka adalah ahlun Qur'an. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah 12. Menjadi cahaya dalam kehidupan Sabda Rasulullah S.A.W. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan bertunjuk di siang hari maka bacalah dengan sungguh-sungguh Hadis riwayat by Hakfi 13. Menjadi obat Rasulullah S.A.W. bersabda Tidaknya kamu menggunakan obat-obat Madu dan Al-Quran Hadis riwayat Ibn Majah dan Ibn Mas'ud Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton